Salah satu kuliner khas Ramadan yang kini banyak diburu di Kampung Jawa dan Pasar adalah sate susu. Warga berburu kuliner ini biasanya untuk menu berbuka puasa. Sate susu mudah dijumpai saat bulan puasa di Pasar Ramadan Kampung Jawa, Desa Wanesari dan Pasar. Sate susu ini terbuat dari kantong kelenjar susu sapi. Salah satu pedagang sate susu yang telah belasan tahun berjualan sate ini, mengaku untuk di bulan suci Ramadan tahun ini, penjualan sate susu tidak seramai tahun sebelumnya. Namun, sate susu masih menjadi menu andalan di Kampung Jawa pada bulan Ramadan. Ia mengaku dalam sehari hanya dapat menghabiskan 3 hingga 4 kilo kantong susu. Untuk membuat sate susu sangatlah mudah. Daging kantong susu yang dibeli di Pasar dicuci bersih lalu direbus. Selanjutnya, daging kantong susu dipotong diiris kecil berbentuk dadu. Potongan daging kantong susu ini kemudian dicampur bumbu khusus dan selanjutnya ditusuk dan dibakar. Satu buah sate berisi 3 potong kecil kantong susu. Dalam penyajiannya, sate susu dibalut dengan bumbu pelecing. Selain Ibu Fira, pedagang sate susu lainnya juga mengaku penjualan sate susu di bulan Ramadan tahun ini menurun. Biasanya belanja alat dari mana aja Bu? Buk, orang luar banyak Bu. Luar dan pasar? Iya. Dari mana? Ya kalau nggak lancar itu ada dari gianya, kabangan. Dijual perporsi berapa Bu? 30. Isinya? 10. Tapi kebanyakan orang carinya sate susu? Iya. Kenapa itu Bu? Itu khasnya orang, biasanya orang apa? Arifas kekuasaan dan dicari orang. Itu pembeli biasanya dari mana aja Bu? Orang banyak dari luar. Biasanya sehari habis berapa Bu? Berapa kilo? Kilo kita potong nanti pakai stok, kalau kurang kita ambil lagi. Setiap bulan Ramadan tidak hanya warga di kota Denpasar saja yang datang untuk membeli sate susu. Warga dari luar Denpasar seperti Tabanan dan Giyanyar juga menyempatkan diri untuk membeli sate susu yang sudah menjadi ciri khas di pasar Ramadan ini. Kenapa membeli sate susu? Iya karena enggak ada tempat lain kan, dan tumben jarang ada sate susu. Adanya cuma di pasar Ramadan? Adanya cuma di pasar Ramadan aja. Sari sate susu? Kenapa membeli sate susu? Oh mau nyobain aja sih. Belum pernah nyobain soalnya. Belum pernah? Belum pernah, baru pertama kali. Sate susu di pasar Ramadan Kampung Jawa ini dijual Rp30.000 untuk satu porsinya yang berisi 10 tusuk sate. Selain sate, aneka pilihan menu berbuka puasa lainnya juga tersedia di pasar Ramadan ini, mulai dari aneka jajanan manis hingga minuman segar. Komang Suar Bawo, Kompas TV Den Pasar Bali Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terima kasih.